Halo dan selamat datang di After Sound Review Kali ini gue kedatangan 2 True Wireless Untuk direview dari Anchor Yaitu dari Soundcore Rasanya Soundcore ini kayak Home brandnya mereka untuk Ini ya untuk TWS Biasa kan Anchor Anchor itu gue taunya dulu dari Apa namanya dari powerbank malah Sama charger gitu Ternyata mereka sekarang juga bikin True Wireless Dan yang pertama adalah Live Dot 3i Dan Live Dot 3i Dua-duanya adalah Active Noise Cancelling TWS Dengan harga 600 ribuan aja Dan sekarang seperti biasa Gue akan breakdown pembahasan review gue Untuk kedua barang ini Mulai dari Build Fit Kemudian juga Feature-nya Frequency Response dan Suaranya Langsung ke Build Quality-nya dulu Ini gue tunjukin case-nya mereka berdua Ini yang Live Dot 3i Dan ini yang Live Dot 3i Dan ini yang Live Dot 3i keliatan Keduanya itu mirip ya Kalau dilihat secara begini sih Persis Dua-duanya pakai bahan plastik Dan buat gue cukup nyaman digenggam Terutama yang Live Dot 3i ini sedikit lebih nyaman Buat gue karena gue bisa kayak Jempolnya di bagian sini Lalu lebih secure aja untuk megangnya Dan tinggal ngembuka gini Sama yang Live Dot 3i begini Oke langsung aja untuk earpiece-nya sendiri Yang Live Dot 3i ini keliatan lebih kecil Dan bentuknya seperti TWS pada umumnya Cuma dia ada bagian yang sedikit unik Disini kayak ada finnya sedikit Ada cekungannya lebih tapi tipis Sementara disini body-nya gue tebak ya Driver-nya pasti disitar sini Dan ini untuk nozzle-nya Cukup kecil dan pendek Seperti ya TWS pada umumnya By the way kalian juga melihat Disini ada bagian microphone Dan juga ini ada kontrolnya Ini kontrolnya dia bukan pakai tab ya Dia pakai klik di bagian atas sini Setelah beberapa kali review TWS Jujur aja Buat gue review klik Pencetan klik begini Lebih enak sebenarnya Kalau untuk mastiin gue udah mencet berapa kali By the way disini gak ada light indicator-nya Jadi jangan Jadi emang kalian tinggal konekin aja ke bluetooth Gak ada tanda-tanda dia tuh nyala atau mati Sama juga dengan Live Dot 3i Tapi buat gue Live Dot 3i ini bentuknya Lebih kayak Airpods ya Sekali lagi gak ada color indicator Untuk earpiece-nya sendiri Seperti ini bentuknya Ya dia sebenarnya tipe TWS Yang lebih mirip kayak Airpods Ada batangnya begini Sekali lagi nozzle-nya seru Dan body-nya lebih besar disini Dan mungkin kalian kira ini tab control Tapi enggak Ini sekali klik control di bagian sininya Ini klik Semoga bisa kelihatan ya di video ini Ini di klik Nah tuh ada kayak cek 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 dikit Mungkin kelihatan minor banget Tapi yes ini bukan tab control Ini klik control Oh iya untuk case-nya sendiri ini Ada tombol reset button Yaitu di bawahnya Ini ada tombol bulatan seperti ini Ini untuk reset apabila kalian gagal nyambungin Atau misal ada yang perlu di-reset Jadi gampang banget sih Untuk fitting-nya sendiri Untuk Live Dot 3i ini Ini yang lebih kecil Dia slep Gampang banget masuk ke kuping gue Dan gue bisa pake selama per jam-jam Dan gue ngerasa Walaupun dia enak Dan gue bisa pake jogging cukup stabil Segala macem Tapi gue gak bohong Kalo fitting-nya Sebenernya gue sendiri ngerasa Lebih nyaman Lebih empuk Pake yang Live Note 3i Ini kayak Somehow Lebih nge-fit aja Apalagi dia somehow Lebih secure ya Rasanya dengan ada batangnya Sedikit-sedikit mengunci Ngerp gitu loh Jadi overall Gue sendiri lebih sedikit suka Yang Live Note 3i Kedua barang ini Punya fitur yang serupa Dan kalian sebenernya Bisa langsung liat Di bagian belakangnya Terpampang dengan jelas Yaitu pertama Ada Hybrid Active Noise Cancelling Disini gue suka Karena dia bukan cuman Ada Active Noise Cancelling Atau ANC Tapi dia juga ada Bisa Ambience Mode Jadi sambil pake TWS ini Kalian bisa Mendengarkan sekitar Lalu kemudian Untuk Mic-nya Dia ada AI Enhanced Calls Dan baterainya 9 hour playtime 36 hour with charging case Ini cukup lama Jadi Dan Customize Sound ini Itu ada di aplikasi Yang nanti akan gue tunjukin Dan juga dia sudah IPX5 Water Resistant Untuk kalian yang Belum familiar dengan IPX5 Itu berarti Dia disemprot Pake air Bukan cuman kecipratan Tapi disemprot Pake air Dari berbagai sudut Itu bakal tetap bertahan Untuk tap controlnya Mudah banget Dan disini cukup jelas Ditunjukin Di buku petunjuknya Gimana kalau Pause, play, naikin volume Kurangin volume Lalu menjawab phone Segala macem Nah dua-duanya sama Yaitu mengaktifkan normal Atau INC mode-nya itu Cukup dengan klik tahan 2 detik Untuk di tap controlnya Oke ini adalah Contoh untuk Penggunaan Application Soundcore Kalian bisa download Aplikasi ini Di App Store Di Apple Ataupun dari Google Play Di Android Nah ini gue Contohnya udah connectnya Dengan Live Note 3i Dimana kalau kalian Ada device yang belum masuk Harus pencet Yang bagian Add device Di bawah ini Nah gue tunjukin Live Note 3i ini Kalian bisa pilih Untuk beberapa opsi Noise Cancellingnya Ada normal Transparency mode Dimana kalian bisa Mendengarkan sekitar Lebih baik Tambah dengan Noise Cancellation Yang bikin Lebih hening lagi Suasananya Lalu kemudian Untuk equalizer Disini ada Default Soundcore Signature Bisa pilih Ada beberapa Setup ya Yang udah Disediain dari sana Mau jazz Hip hop Segala macem Tapi kalau gue sendiri Lebih suka custom Karena berhubung Gue sendiri kan Biasa main frequency response Gue disini Contohnya Menurunkan Sedikit treble peak Dan juga Gue menurunkan bassnya Karena buat gue Bassnya kegelian Buat selera gue Anyway Lo bisa custom sendiri Dan mudah Dan disini juga ada control Dimana kalian bisa Control Mau itu Press Pencet sekali Pencet dua kali Ataupun diteken Dua second Itu mau Ambient sound Atau mau Banyak pilihan Disini Ada volume Min plus Next Previous Playbox Voice assistant Ambient sound Segala macem Itu bisa kalian Tentukan sendiri Disini Nah sekarang Gue lagi cobain Mic dari Live Note 3i Kira-kira Gimana Cukup clear gak Ini adalah Suara dari mic Untuk Live Note 3i Beralih ke Frequency response Keduanya Itu punya Suara Yang buat gue Lumayan Mirip Secara Frequency response Itu Sama-sama Jelas Bass head Bass head Banget Jelas Kelihatan gimana Dia punya Keduanya Punya penekanan Di area bass Cukup besar Dan itu cukup Sampai Sub bass Tapi ini Gede banget Bassnya Dan jelas Gebuk Dengan fitting yang tepat Lalu kemudian Untuk mid range Bassnya sendiri Jelas di belakang Bass Ditambah dengan Sedikit ada Kelatan treble peak Di sekitar 8K Dan kemudian Turun lagi Jadi memang Yang kalian dengarkan Dari kedua ini Itu adalah Jelas Bassnya Oke gue langsung Ada breakdown Satu-satu Mulai dari Bassnya Ini bakal yang pertama Kali lo rasakan Itu bassnya gede banget Dan gue akuin memang Untuk TWS Gue selalu bilang Gue butuh Bass gede Kenapa? Karena TWS itu Kalian bakal pake Bukan di dalam Ruangan yang sepi Tapi gue yakin Kebanyakan bakal pake Di Entah lo jalan-jalan Mungkin di cafe lah Mungkin memang lo lagi Jalan-jalan di mall Atau bahkan ya Simpli lo outdoor lah Jalan di taman Atau gimana Ini memang lo butuh Bass yang lebih besar Karena lo lagi di luar Anyway Dan buat gue Dua-duanya jelas Memberikan bass Yang besar itu Tapi Kalau kalian suka Bass yang cepet Jelas mereka tidak bisa Kasih itu Mereka bahasnya gebuk Dalam Tapi Kalau misalkan Play lagu yang Ada double pedal Mereka cukup keteteran Karena bassnya itu Bener-bener Dan jujur aja buat gue Sebenernya kalau nonton film Itu juga berasa banget Kalau ada adegan Ledakan Itu jelas banget Berasa Jadi ya Untuk film sih gue cukup suka Cuma untuk lagu-lagu yang cepet Temponya ini agak keteteran Lalu kemarin Untuk mid-range-nya sendiri Dua-duanya sebenernya Ada Apa namanya Dia punya penekanan Di area 1,5-2 kHz Dan habis itu Rolled off Baru naik lagi Di area Peak 8 kHz itu Jadi bikin vokalnya itu Sebenernya dua-duanya Lumayan tebel Kalau misalnya Dengarkan vokal cowok Ataupun vokal cewek Itu dua-duanya cukup tebel Dan buat gue Sejujurnya Agak kurang Berasa kurang lepas Untuk vokal Kalau kalian suka yang vokalan Karena terutama Dia menunjukkan Memang area bass-nya Habis itu Vokalnya agak mundur ke belakang Dan tebel Jadi memang Bukanlah untuk Kalian pecinta Vokalan-vokalan cewek Ini lebih Kesan wow Dari bass-nya itu Dan untuk treble-nya sendiri Sebenernya juga Tidak terlalu extended Tidak terlalu sampai Nada-nada super tinggi Tapi lebih ke peak Peak 8K-nya itu aja Yang kadang-kadang memberikan Sensasi Ada treble Percikan treble Di area 8kHz itu Itu Bikin dia Suaranya Tidak terlalu dark Kalau misalnya Tanpa 8K peak itu Gue yakin Suaranya bisa Tebel banget Terlalu tebel mungkin Nah dengan treble-nya tadi Ini memberikan kesan Dia tidak Super-super Tebel Dan mendem Tapi ya memang 8K peak itu Juga memberikan Kadang-kadang Sensasi Almost Atau bahkan ya Sibilant Untuk pengucapan S Kayak di Yang sekali gue Cek lagu-lagu Yang rekaman-rekaman Kasar Atau rekaman jadul Itu bakal Kerasa ada peak Di pengucapan Kata S Atau kadang-kadang Di beberapa lagu Yang simbolnya Rekamannya kasar Tapi selain itu sih Gue ngerasa Ini dua TWS ini Suaranya Super-duper fun Nah sekarang Gue langsung aja Bandingin untuk Keduanya ini Gue simply ngomong Kalau yang Kalau gue pribadi Gue bakal bilang Gue lebih suka Live Note 3i Karena buat gue Dia lebih balance Sedikit Dibandingkan yang Live Dot Anyway Dua-duanya buat gue Tetap arahnya ke Bass Bassnya tuh gede banget Cuman yang Live Dot 3i ini Sesuai dengan Frequency response-nya Dia punya Bass yang lebih besar Lebih menggelegar lagi Tapi Mid-range-nya Lebih mundur Jadi memang kayak L-shaped Mungkin kalau misalnya Gue ngomongin secara Penggambaran tonal Sementara untuk yang Live Note 3i ini Lebih ada Presence di area Mid-range-nya sedikit Jadi sedikit Lebih balance Dan juga Bassnya gak segede Si Live Dot 3i Oke Jadi keduanya Buat gue Jurur aja gak terlalu cocok Untuk lagu-lagu Audio file Lu dengerin lagu jazz Lu dengerin lagu vokalan Gitu Nora Jones Atau Michael Bublé Dynacrawl Gue gak yakin Kalian bakal cocok disini Karena mereka lebih Mengutamakan fun Fun factor-nya itu Jadi lu dengerin Dari Youtube Atau pake TikTok Itu buat gue sih Sensasi asiknya dapet Dan juga untuk EDM Untuk lagu-lagu pop Ya cukup oke lah Untuk fun Cuman memang bukan Untuk analytical listening Nah Secara teknikal sendiri Gue juga gak terlalu berasa disini Stagingnya lumayan sempit Tapi ya Gue rasa jadi Kesimpulannya Buat gue Dua ini Itu mantep banget Secara fungsinya dia Sebagai True wireless Dimana true wireless sendiri Gue memang biasa pake Toh Waktu jalan-jalan Kalo gue mau Critical listening Gue gak pake TWS Gue pake wired IM Yang Lebih netral lagi Jelas Tapi kalo ini Dua-duanya Itu fittingnya enak Lalu fungsinya banyak Fiturnya lengkap Buat gue Maksudnya di harga 600 ribu Gue gak terlalu Kepikiran TWS mana lagi Yang punya fitur lengkap Gini Apalagi gue suka Ambience mode nya Itu cukup Berguna Kalo gue Jadi gak terlalu Budak-budak amat lah Ketika gue jalan Ditambah dengan Bass yang gede tadi Ini cocok banget Buat kalian yang Misalnya Pake untuk Jalan-jalan Mungkin kalo untuk kalian yang Bass head Bisa banget Dicoba untuk Angker TWS ini Karena dua-duanya juga Harganya 600 ribuan aja Dan kalian bisa Beli di link Yang gue Kasih di description Di bawah Dan untuk kalian yang Tertarik membeli Kedua produk TWS ini Bisa menggunakan Voucher berikut Untuk dipakai di Tokopedia Di description di bawah Jadi that's it guys Thank you for watching And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax